Terima kasih Selebih apa yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim Yang mana kita pahami fadilah dari Al-Quranul Karim Itu sangatlah banyak yang Allah SWT khobarkan Ataupun Rasulullah SAW kabarkan kepada kita semuanya Kemudian salat-salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada dua hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya Para sahabatnya dan tidak lupa juga para pengikutnya Yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga mulut kiamah Kita berdoa kepada Allah SWT Agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keistikomahan oleh Allah Untuk meneladani Rasulullah SAW Itu seluruh apapun yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita Mudah-mudahan ini sebagai kita termasuk orang yang mengikutinya dengan penuh keikhlasan Akhibatifillahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan pembahasan kita Setelah kita libur panjang Itu libur semesteran Dan mudah-mudahan Berangkat dari liburnya kita ini menjadi penyemangat baru di dalam kita belajar Al-Quranul Karim Dan juga tidak lupa juga mengajarkannya Karena jujur kalau kita mau jujur-jujuran Banyak sekali ilmu Al-Quran itu yang belum kita ketahui Terkadang yang sudah kita pelajari saja lupa Padahal masih antri perkara-perkara yang belum kita pelajari Tetapi bukan berarti ketika kita mengetahui banyak yang belum dipelajari Kemudian kita meninggalkannya, tidak boleh Maka para ulama mengatakan Wa'lam annal ilma bitta'allum Ilmu itu akan didapat ketika kita mau mempelajarinya Nah terlebih Pondok ini, pondok Al-Quwah Alhamdulillah memfasilitasi kita untuk belajar Al-Quran Terlebih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran Dan Alhamdulillah Pondok ini sangat serius Di dalam Masalah bab Al-Quranul Karim Dan Ini menjadi Teggir, peringatan untuk kita semuanya sebagai pengampu tafid Ya ini termasuk Ya khobar ya untuk kita semuanya Bahwasanya Pondok Al-Quwah ini benar-benar Sangat serius untuk Masalah bab Al-Quranul Karim Maka selayaknya bagi seorang mu'alim Yaitu seorang guru dan mudaris Pun juga memiliki rasa lebih Memiliki kemauan lebih Dan memiliki semangat yang lebih pula Di dalam menguasai ilmu-ilmu Al-Quran Mempelajarinya Mengokohkan ilmunya Kemudian Demikian juga di dalam Mengajarkan Apa yang kita pelajari kepada santri-santri kita Kita teringat Apa yang dikatakan oleh Guru kita Syahamad kemarin Ketika rapat dengan kita Di antara kalimat yang Beli tanbih kepada kita adalah Bahwasanya Kita menginginkan setiap hal-lapoh itu Terbuka pintu keberkahan di situ Jadi Jadikan sarana kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu Dari hal-lapoh-hal-lapoh yang kita punya Jangan katakan hal-lapoh kita banyak 20-30 orang Ketika kita Benar-benar belajar serius Mengajarkan Al-Quran dengan benar Walaupun cuma Murid kita satu hal-lapoh itu Dua orang Tiga orang Atau bahkan sepuluh orang Tetapi kalau Allah SWT memberikan keberkahan Maka akan terbuka pintu keberkahan di situ Akan tetapi Kalau kita cuma pengen bangga-banggaan Murid kita banyak Gitu kan Tetapi kalau Allah SWT tidak memberikan keberkahan Tidak terbuka keberkahan di situ Maka Keberkahan Allah SWT itu Perlu Digapai Dan dicari Dengan apa? Seriusnya kita belajar Seriusnya kita mengajar Ikhlasnya kita di dalam belajar Ikhlasnya kita di dalam Mengajar Jadi mengajar itu betul-betul ikhlas Bukan karena mengajar Karena beban Karena menutupi waktu Demikian juga belajarnya kita Bahkan mohon maaf Bermajlisnya kita di sini Jangan cuma karena kita pengen Tuntutan absen Jangan Bukan Karena Ada perkara-perkara yang Kita harus mengundang keberkahan Dari Allah SWT Dan kita yakin Masalah bab ini Semuanya kita tahu Dan karena saya menyampaikan ini Karena cuma sekedar Mimbang Yaitu kita saling mengingatkan Dan kita pun termasuk saya juga Berharap Karena kita tidak tahu Keberkahan itu Dari mana Kita tidak tahu Makanya kan Rasulullah SAW Sampai mengatakan Jangan Kau meremehkan Kebaikan Sedikitpun Sekecil apapun itu Sampai Rasul Memberikan Tafsil Walau antal Ku'ahoka Biwajihin Tuh Walaupun kamu itu Cuma bertemu Senyum Siapa tahu Itulah Jalan keberkahanmu Terlebih kita Belajar Terlebih kita itu Mengajar Ini lebih daripada Senyum Lebih daripada Senyum Ya Kalau Masalah bab Senyum saja Itu bisa mengundang Keberkahan Allah SWT Apalagi kita Mengajarkan Al-Quran Apalagi kita Mentalkin Apalagi kita Membenarkan Mengingatkan Maka setiap Halakoh-halakoh itu Harus benar-benar Apa Dirawat Betul Dijaga Betul Setoran Atau Belum Dilihat Benar Atau Belum Bacaannya Dicek Mungkin Atau Tidak Coba Dilihat Juga Jadi Sampai Kesana Bukan Cuma Sekedar Kita Ngajar Datang Jam Tepat Waktu Kemudian Pulang Kemudian Ya Sudah Tanggal Sekian Kita Dapat Gaji Nah Kalau Cuma Sekedar Seperti Itu Ya Mohon Maaf Sedikit Segali Perbedaannya Antara Kita Dengan Karyawan Pabrik Sedikit Sekali Perbedaannya Kita Dengan Karyawan Pabrik Maka Ketika Kita Mengajar Al-Quran Lebih Daripada Itu Yang Kita Harapkan Itu Rahmatnya Allah Keberkah Hanya Allah Allah Nah Bukan Cuma Sekedar Kafah Yang Kita Dapatkan Tidak Nah Ini Penting Ya Penting Makanya Mempelajari Al-Quran Itu Benar-benar Harus Kita Jalan Jalan Surga Kita Dan Rasul Begitu Banyak Memberikan Fadillah Keutamaan Bagi Siapa Saja Yang Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran Dan Alhamdulillah Kita Termasuk Bagian Di Dalamnya Walaupun Penuh Dengan Keterbatasan Kita Walaupun Penuh Dengan Keterbatasan Kita 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 Akan Melanjutkan Pembahasan Kita Langsung Saja Melanjutkan Pembahasan Pada Pertemuan Yang Sebelumnya Kita Sudah Menyelesaikan Sampai Di Bab Nun Sukun Dan Tanwin Betul Saya Lupa Itu Selesai Bab Nun Sukun Dan Tanwin Bertemu Dengan Nur Bijaya Ya Benar Selesai Belum Ikhva Sudah Selesai Ijma Dulu Ijma Sudah Selesai Belum Kholas Berarti Selesai Ikhva Saya Kira Sudah Masuk Di Bab Baru Ikhva Berarti Kita Masuk Di Poin Terakhir Terakhir Dari Nun Sukun Dan Tanwin Bab Ikhva Kita Masuk Di Bab Al Ikhva Al Ikhva Secara Bahasa Artinya As-Satru Yaitu Samar Secara Bahasa Ikhva As-Satru Samar Kemudian Secara Istilah Ikhva 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 Itu adalah Mengucapkan Huruf Yang Di Ikhva Kan Yang Disamarkan Dengan Sifat Antara Idhar Dan Idhom Jadi Ikhva Itu adalah Sifatun Bain Idhari Wal Idhom Tanpa Mentashdidkannya Tanpa Disana Adanya Tashdid Dengan Tetap Disertai Hunnah Pada Huruf Pertama Itu Pada Huruf Pertama Tetap Disertai Hunnah Dan Hurufnya Itu ada 15 Sebagaimana Dinazomkan Oleh Para Ulama Sif Dhat Anakam Jada Syakhsun Qad Sama Dhum Toyiban Zid Fit Qad Walima Dinamakan Ikhva Itu Sebab Dikatakan Ikhva Itu Dikarenakan Apa Karena Hilangnya Nun Itu Hilangnya Huruf Nun Secara Sempurna Itu Nun Itu Hilang Secara Sempurna Itu Dinamakan Apa Namanya Ikhva Dikarenakan Apa Hilangnya Yaitu Nun Sukun Secara Sempurna Kita Ulangi Bahasanya Ikhva Secara Bahasa Yaitu Apa Nun Asatru Yaitu Samar Makanya Rasulullah S.A.W. 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 Akhwafu Ma'akhwafu Wa'alaykum Syirkul Khofi Ikhva Syirik yang Samar Makanya Disebut Ikhva Itu Samar Kemudian Secara Istilah Tadi An-Nutku 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 Bilharfil Makhfi Bisifatin Bainal Idhari Wal Idhghur Kita Tuliskan Disini Jadi Ikhva Itu Secara Bahasa Itu adalah Samar Kemudian Secara istilah An-Nutku Bilharfil An-Nutku Bilharfil Makhfi Bisifatin Bainal Idhari Wal Idhhomi An-Nutku Bilharfil Makhfi Bisifatin Bainal Idhari Wal Idhhomi Arin Ani Tashjid Arin Ani Tashjid Ma'aba Qa'il Hunnah Filharfil Awal Ma'aba Qa'il Hunnah Filharfil Awal Taid Yaitu An-Nutku Bilharfil Makhfi Bisifatin Bainal Idhari Wal Idhomi A'arin A'arin Ani Tashjid Ma'aba Qa'il Hunnah Fil Harfil Awal Taip Ini Kemudian Hurufnya Ada 15 Hurufnya Ada 15 Dinadomkan oleh Quran ulama Apa Sif 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 Sana Sif Da Sana Kam Jada Shakhsun Qod Sama Kam Jada Shakhsun Qod Qod Sama Sif 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 Dathana Kam Jada Shakhsun Qod Sama Dhum Tayyiban Zid Zid Fit Qod Dhar Dhar Dhum Tayyiban Sif 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 Dhum Tayyiban Zid Fit Qod Zid Fit Qod Dhar Dhar Dhum Tayyiban Zid Fit Fit Qod Dhar 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 Nah Para ulama Menyairkan Di Sif 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 Dhar Dhar Itu hurufnya Hurufnya Ada 15 Itu huruf Iqfa Itu Ada 15 Pertama Zain Zid Fit Qo Sif Dhas Sif Dhas 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 Sif Tayyiban Zid Fit Qo Dhar 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 Pertama Ikfa itu Adalah Tadi Secara Bahasa Maknanya Adalah Samar Itu perkara Yang samar Dan ini Secara Bahasa Maklum Insyaallah Kemudian Secara istilah Adalah Mengucapkan Huruf yang Diikfakan Atau Disamarkan Dan hurufnya Ada 15 Dengan Sifat Antara Idhar Dan Idhom Jadi Ikfa Itu Adalah Sifat Bainal Idhari Wal Idhom Idhher Tidak Idhom Juga Tidak Tapi Sifatun Bainahuma Sifat Antara Idhher Dan Idhom Tidak Ada Disitu Tashdid Penekanan Tidak Boleh Ditekan Tidak Ada Penekanan Disitu Kemudian Apa Disertai Apa Guna Di Huruf Yang Pertama Sedikit Kita Bahas Tentang Tadi Jadi Tidak Tidak Boleh Membaca Ikfa Dengan Idhher Contoh Min Qoblu Min Min Qoblu Enggak Yaitu Menyesakan Huruf Nun Tadi Disitu Kita Katakan Tadi Di Poin Awal Tentang Masalah Ikfa Sebab Penama Ikfa Apa Sebab Penama Ikfa Tadi Karena Hilangnya Nun Sukun Secara Sempurna Tidak Disisakan Disitu Tidak Boleh In Kung Tung Enggak Kung Tung Enggak Maka Kung Tung Contoh Lagi Enggak Boleh Menyesakan Nun Enggak Boleh Karena Nun Tadi Apa Tadi Dihilangkan Secara Sempurna Dihilangkan Secara Sempurna Nah Kalau Kita Menyesakan Nun Contoh Anta Dibaca Anta Ini Maksud Di Dalam Sifat Apa Idhar Padahal Ikfa Tadi Sifatun Bainal Idhari Wal Idhum Sifatun Bainal Idhari Wal Idhum Maka Gak Boleh Antum Wala Antum Gak Boleh Tapi Wala Antum Ini Disebut Sifatun Bainal Idhari Wal Idhum Itu Sifat Antara Idhar Dan Idhum Kemudian Hurufnya Ada Berapa Hurufnya Ada Lima Lima Pertama Sif Dasana Kam Jada Saksun Saksun Sama Diambil Dari Huruf-huruf Depannya Pertama Sif Dasana Berarti Huruf Apa Huruf Sot Yaitu Huruf Sot Kata Sif Kemudian Da Sif Da Satu Dua Kemudian Sana Huruf Apa Tha Kemudian Apa Sif Dasana Kam Jada Berarti Huruf Apa Kaf Berarti Berapa Ini Empat Kemudian Kam Jada Berarti Apa Jim Berarti Apa Lima Sif Dasana Kam Jada Saksun Berarti Sin Berarti Saksun Kod Sama Berarti Apa Kof Kam Jada Saksun Kod Sama Kof Kemudian Apa Sama Berarti Berarti Berapa Sin Itu Kod Sama Kemudian Durm Tayiban Huruf Dal Sembilan Tayiban Huruf Apa To Sepuluh Berarti Sesanya Tinggal Berapa Lima Kemudian Apa Durm Tayiban Zid Fit Tuko Yaitu Fi Berupa Apa F Zid Fit Tuko Tuko Berarti Apa Ta Zid Fit Tuko Durm 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 Maksudnya Inti dari Ikhfa Ini Adalah Apa Ketika Kita Menemukan Adanya Nonsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Mereka Lima Belas Huruf Adanya Nonsukun Yaitu Nonsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Mereka Lima Belas Huruf Maka Cara Membacanya Adalah Dengan Tata Cara Apa Tadi Sifatur Bainal Idhari Wal Idhom Wal Idhom Maka Ini Tusanma Dinamakan Disebut Apa Namanya Ikh Ikhfa Nah Tidak Dibaca Idhom Juga Tidak Dibaca Idhher Tapi Bainal Huma Antara Keduanya Nonsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Sot Dibaca Apa Ikhfa Tidak Boleh Dibaca Idhher Contoh Min Siam Tidak Boleh Dibaca Min Siam Min Au Sodakot In Au Musuh Nah Tapi Mil Siam Teris Kemudian Sebagai Ziyadah Tambahan Dalam Pembacaan Ikhfa Terbagi Menjadi Dua Terbagi Menjadi Dua Di Dalam Kiroatul Ikhfa Pertama Ikhfa Dibaca Tafkim Ada Ikhfa Yang Dibaca Tarkik Yaitu Kapan Tafim Apabila Yang Di Ikhfakan Ada Huruf Isti'la Huruf Isti'la Ada Berapa Ikhfa Berarti Disitu Pertama Sod Kemudian Apa Lagi Sod Setelah Sod Setelah To Setelah To D Kemudian D Maka Huruf Huruf Isti'la Tadi Apabila Nonsukun Atau Tamin Bertemu Dengan Huruf Huruf Isti'la Tadi Maka Tata Cara Pembacaan Ikhfak Harus Ditafkim Kan Itu Harus Ditafkim Kan Contoh Alladhi El Kor Wall Mroh Beda Dengan Huruf Huruf Yang Bagiatul Huruf Sisanya Huruf Maka Semuanya Dibaca Tarkik Coba Dilengkapi Tulisannya Huruf Yang Diikfakkan Atau Dibaca Ikhfak Salah Tafkim Ada Berapa Berarti Yang Pertama Apa Sod Yang Kedua Apa Kof Yang Ketiga Tok Yang Keempat Wok Yang Kelima Wok Ada Lima Huruf Yang Harus Dibaca Tafkim Di Dalam Pembacaan Ikhfak Ulang Apa Tadi Pertama Sod Yang Kedua Kof Yang Ketiga Tok Yang Keempat Bok Yang Kelima Wok Maka Maka Lima Huruf Ini Dibaca Berbeda Tafkim Yaitu Dengan Mentafkimkan Gunah Yaitu Dengan Mentafkimkan Apa Gunah Yaitu Gunahnya Ditafkimkan Ditebalkan Berbeda Dengan Huruf-huruf Yang Lain Baki Yatul Huruf Sisanya Maka Tidak Maka Disitu Dibaca Tarkik Dibaca Tarkik Dibaca Tifis Kita Ambil Contoh Kalimat Disini Ada Contoh Mana Bab Ikhva Alaman Berapa Baik Kita Lihat Alaman 41 Pertama Disitu Huruf So Maka Tebal Atau Tipis Di dalam Pengucapannya Di dalam Ikhva Tebal Tafkim Kenapa Karena Dia huruf Isti'la Huruf Contoh Soffan Soffan Maka Tidak Boleh Dibaca Soffan Soffan Gak Boleh Maka Disitu Ditafkimkan Apa Ayatnya Soffan Soffan Itu Wajah Rabbuka Wal Malaku Soffan 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 Tafkim Catatan Tambahan Catatan Tambahan Boleh ditulis Yaitu Apa Toriqoh Yaitu Tata Cara Pengucapan Ikhva Yaitu Tata Cara Pengucapan Ikhva Yang pertama Tahhi'atul Fami Ala Makhraj Harfi Al-Ati Ba'dan Nunil Al-Mufati Yaitu Mempersiapkan Mulut Pada Makhraj Berikutnya Yang pertama Yaitu Apa Tahhi'at Al-Fam Ala Makhraj Yaitu Mempersiapkan Mulut Pada Makhraj Setelahnya Pada Makhraj Huruk Berikutnya Setelah Nun yang Disamarkan Setelah Nun yang Diikh Jadi Perhatikan Ikhva Yang pertama Caranya Kita Ketika Mengikhahkan Yaitu Langsung Mempersiapkan Makhraj Setelahnya Contoh Kof Kof Dimana Makhraj Aslulisan Bertemu Dengan Al-Hanakul Lahmi Maka Langsung Setelahnya Mio Maka Secara Otomatis Akan Mengangkat Sendiri Jantafim Sendiri Mio Contoh Kaf Apa Contohnya Kalimatnya Kaf itu Apa Ming Kitab Maka Lihat Langsung Menyiapkan Ke Huruk Makhraj Setelahnya Ke Makhraj Huruk Setelahnya Ming Kitu Langsung Kaf Ming Kitab Langsung Ke Makhraj Setelahnya Demikian Demikian Juga Fak Contoh Fak Langsung Fak Dimana Makhraj Fak Yaitu Apa Dua gigi Seri Atas Bertemu Dengan Bibir Bawah Itu kan Fak Maka Langsung Disiapkan Ke Makhraj Setelahnya Yum Fi Yum Fi Maka Maka Sebenarnya Dengan Torikoh Yang Pertama Ini Sebenarnya Sudah Cukup Akan Diketahui Dan Secara Otomatis Mana Yang Tafkir Mana Yang Tarkik Mana Yang Tebal Mana Yang Tibis Kenapa Karena Sesuai Dengan Makhraj Sesuai Dengan Makhraj Selagi Dengan Apa Tadi Kalau Kita Betul Kalau Kita Benar Di Dalam Mengucapkan Makhraj Huruf Tersebut Contoh Yum Fi Kun Tadi Langsung Yum Fikun Maka Nggak Nggak Akan Mungkin Salah Dan Nggak Akan Mungkin Kebalik Jadi Tebal Nggak Mungkin Kenapa Karena Fak Fak Itu Hukum Asal Hurufnya Istival Maka Ketika Kita Mengucapkan Ikhfak Di Dalam Huruf Fak Yotomatis Juga Langsung Istival Maka Yum Fikun Kecuali Kalau Kita Pengen Takan Lufan Kalau Kita Pengen Membikin Bikin Yum Juga Berat Juga Itu Juga Berat Juga Maka Yum Fikuna Langsung Otomatis Tipis Disitu Yang Pertama Yaitu Apa Tadi Tata Cara Pengucapan Ikhfak Tadi Yaitu Kita Menyiapkan Pada Makroj Huruf Setelahnya Setelah Nun Yang Di Ikhfak Yang Kedua Nuk Kuhunatin Kamilatin Minal Khoisum Yaitu Mengucapkan Gunah Secara Sempurna Dari Khoisum Dan Gunah Itu Apa Arti Gunah Duru Sudah Kita Sampaikan Yaitu Sautun Yakhrujum Minal Khoisum Gunah Itu Suara Yang Keluar Dari Rongga Hidum Gunah Itu Adalah Apa Tadi Suara Yang Keluar Dari Rongga Hidum Maka Tolika Yang Kedua Adalah Mengucapkan Gunah Kamilah Secara Sempurna Dari Al Khoisum Rongga Hidum Yang Sempurna Dari Rongga Hidum Tidak Itu Di antara Tata Jarak Pengucapan Ikhva Jadi Poin Pertama Dan Poin Kedua Ditepati Poin Pertama Menyiapkan Langsung Ketika Setelah Kita Mengucapkan Munsukun Atau Tanwin Langsung Menyiapkan Pada Makhluk Setelahnya Contoh Mika Sing Kalau Kita Benar Benar Menyiapkan Makhurit Khaf Itu Otomatis Pengucapan Disitu Tarkik Kenapa Makhurit Khaf Jadi Kalau Kita Pengen Menyiapkan Khaf Mio Khaf Lebih Dalam Kan Dulu Kita Sampaikan Antara Makhurit Khaf Dengan Makhurit Khaf Beda Kalau Makhurit Khaf Itu Adalah Asul Adesan Bertemu Dengan Hanak Kul Lahmi Kalau Khaf Itu Hanak Bain Lahmi Wal Awmi Kan Itu Kan Antara Pangkal Lidah Dengan Langit Langit Bagian Dalam Itu Khaf Kalau Khaf Itu Langit Langit Bagian Lunak Dan Keras Maka Mika Sin Gak Mungkin Mio Kaksin Gak Bisa Kecuali Disitu Takal Lufan Maka Penting Poin Yang Pertama Ini Yaitu Menyiapkan Pada Mahorid Setelah Setelah Apa Tadi Setelah Apa Nun Yang Di Ikhfakkan Atau Tanwin Yang Di Ikhfakkan Tadi Kita Praktek Disitu Kita Baca Bareng Contoh Yang Ada Di Buku Contoh Yang Ada Di Buku Kita Baca Yang Sot Kita Baca Sof Fem Nah Langsung Langsung Sof Sof Coba Ikram Langsung Apa Tafrim Sof 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 Tebalkan Dan Harus Tau Perbedaannya Kita Lihat Contoh Selanjutnya Wah 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 Nah Perhatikan Yang menjadi Tadbe Huruf Wah Dengan Huruf dal huruf lo dengan huruf dal itu satu makhorit atau tidak? satu makhorit, perhatikan huruf lo sama huruf dal satu makhorit, apa yang membedakan lo sama dal disitu adalah tafkim dan terkiknya, kan gitu kan ibbaq dan infitahnya istilah dan istifalnya, kan gitu kan maka kalimat-kalimat seperti kalimat yang hurun maka ini bedanya adalah kita mentafkimkan di dalam apa? ikhfaknya coba kalau kita tarkikan kalimat yang durun akan menjadi huruf apa yang kita baca jadinya? jadi huruf apa kalau kita tarkikan, kalau kita tipiskan di dalam mengucapkan ikhfak yang durun, itu akan jadi apa? huruf dal kemudian afala yaung duruh dengan afala yaung duruh nanti akan berubah tidak maknanya? berubah antara yaung duruh dengan yang duruh sudah berbeda artinya maka betul-betul apa? tafkimkan praktekkan dengan tebal kalimat seperti ini maka kita katakan tadi pengucapan ikhfak ada dua ada yang tafkim ada yang tarkik tergantung huruf apa yang diikhfakkan kemudian apa? persiapkan pengucapan apa namanya? makhorit yaitu yang diikhfakkan maka yaung duruh tebal afala yaung huruna coba tebal yaung hurun yaung hurun kita lihat fiha kutubun pof bukan kaf koyimah fiha kutubun koyimah coba fiha kutubun koyimah tebalkan lagi fiha kutubun koyimah fiha kutubun koyimah teb mi'u obelina mi'u obelina tebalkan mi'u obelina mi'u obelina teb ini huruf-huruf tafkim yang kita coba makanya kita bedakan kita sekarang membaca contoh huruf-huruf yang terkik sisanya maka ini tanpa mengangkat pangkal lidah tanpa pangkal lidah itu diangkat tapi tempatkan yaitu apa persiapkan tadi pakhorit yang akan diikhfakan nah pertama fa tipis qawla qawla faqila coba maka tidak butuh ditafrimkan kalau kita tafrimkan akan takal nanti qawla taqila 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 tebalkan 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 rohnya perhatikan disitu rohnya tebalkan dan benarkan ikhfaknya a'adzartahum amlam tunbirhum a'adzartahum amlam tunbirhum huruf meme itu huruf apa tawasut dia amlam tidak boleh amlam lantun agar a'adzartahum amlam tunbirhum a'adzartahum amlam tunbirhum mi itu langsung ditempatkan ke huruf setelahnya mi zawal apa a'adzartah a'adzartah litu langsung tipis litu dhiratawma litu dhiratawma ma langsung kesin bersiapkan ke huruf setelahnya huruf sin masyurah masyurah a'adzalna zajarkan a'adzalna a'adzalna kita lihat scene yang yawma'idhi yatadakka'ul insan yawma'idhi yatadakka'ul insan Dia tidak ditekan Tanpa ditekan Yawma'idhi yatadakkarul insan Yawma'idhi yatadakkarul insan Fi khalqin jadid Kita lihat Ayat sedikit panjang Innal abrara yashrabuna min kaksin Kana mizajuha kafura Innal abrara yashrabuna min kaksin Kana mizajuha kafura Jangan dibaca abe Karena diantara kesalahan kol-kolah Dulu kita sampaikan apa? Adanya tambahan hamzah Jadi Innal abrara yashrabuna min kaksin Kana mizajuha kafura Tepat Innal abrara yashrabuna min kaksin Kana mizajuha kafura Tepiskan Tipiskan Kuntum Hada alladhi kuntum bihi tukadibun Hada alladhi kuntum bihi tukadibun Tepiskan Wama taba Wama taba Tepiskan Watu hibbuna almala hubba jammah Watu hibbuna almala hubba jammah Hada alladhi kuntum bihi tukadibun Kata Fasabru Fasabru Jameel Fasabru Jameel Aantulqiya Nah jadi ini tentang masalah ikhfa Dan tadi kita sudah urai dari pengertian Definisi tata cara penyebab ikhfa Jadi secara definisi ikhfa itu bahasa Artinya adalah sesuatu yang samar Yang dimaksud disitu adalah An-nutku bilharfil Akhfi tadi Kemudian apa Bisifatin baynal idhari wal idhom Itu sifat antara idhah dan idhom Makanya disakatakan samar Idhom tidak, idhar juga tidak Maka sifat baynal idhari wal idhom Kemudian sebab penamakan ikhfa Karena apa tadi Non sukun itu hilang secara Sempurna, sempurna hilang Non sukun Kemudian tata cara Tadi apa tadi Yang pertama Yaitu apa Menyiapkan mulut Pada makhorij huruf setelahnya Yang dimaksud adalah huruf yang diikhfakan Yang dimaksud adalah huruf yang diikhfakan Itu kalau hurufnya isti'la Maka siapkan ke huruf isti'la Kalau hurufnya isti'fal Siapkan ke huruf isti'fal Kemudian apa tadi Yang kedua Mengucapkan guna secara sempurna dari khusun Kemudian Tata cara pembacaan ikhfa ada Dua Yang pertama Ikhfa dibaca Apa tadi Tafkim Yaitu tafkim itu tebal Yaitu tergantung hurufnya Hurufnya kalau yang diikhfakan hurufnya isti'la Maka ikhfanya tebal Atau yang kedua Tarkik Kalau huruf yang diikhfakan huruf apa Isti'fal Yaitu huruf isti'fal Dan huruf ikhfak Yang ditafkimkan ada berapa tadi Huruf ikhfak Huruf ikhfak yang dibaca tafkim Ada berapa tadi Lima Yang pertama Sot Tok Tof Tok Sama Wok Yaitu lima huruf tersebut Ketika kita menjumpai mereka Dalam kondisi Ikhfak Dalam kondisi ikhfak Maka dibaca ikhfak secara Tafkim Yaitu tebal Nah selainnya dibaca Tarkik Permisalahan kita membaca Ayat Alladhi Angkodho Duhruk Angkodho Duhruk Itu dibaca Tafkim atau Tarkik Alladhi Angkodho Duhruk Tafkim atau Tarkik Tafkim Kenapa? Karena huruf yang Di ikhfakkan Adalah huruf Is Maka tebal Alladhi Angkodho Wohrok Nah tidak boleh dibaca Alladhi Angkodho Wohrok Angkodho Demikian juga sebaliknya Perhatikan Ini yang juga terlalaikan juga Demikian juga sebaliknya Maksudnya Adalah ketika Huruf yang di ikhfakkan Adalah huruf Istifal Maka dibaca Tarkik Tidak boleh dibaca Dengan Tafkim Contoh Entum Enggak boleh Enggak boleh Atau tadi Mi Ka Si Kana Juga tidak boleh Atau Ini juga tidak boleh Ini juga tidak diperkenankan Kenapa? Karena dia huruf Istifal Huruf istifal Maka dibaca Tarkik Intinya Tidak boleh menebalkan yang tipis Tidak boleh menipiskan yang Ketika ada orang membaca Inna allaha ala kulli syai'in qadir Benar apa salah ini? Benar atau salah? Kalau saya membaca Inna allaha ala kulli syai'in qadir Benar atau salah ini? Salah Kenapa salahnya? Karena huruf yang diirfakkan Huruf apa disitu? Qaf Syai'in Seharusnya Tafkim Inna allaha ala kulli syai'in qadir Demikian juga kalau ada yang membaca Yawma idhiyun tuhadithu akhbaraha Benar atau salah ini? Salah Kenapa? Karena disitu Huruf yang diirfakkan Huruf apa? Tak Huruf tak Maka huruf tak tadi Tafkim atau Tarkik? Tarkik Tipiskan dia Tidak boleh di Kebalkan Maka Yawma idhiyun tuhadithu Yawma idhiyun tuhadithu Tidak boleh Yawma idhiyun tuhadithu Dan ini Banyak sekali Santri-santri kita Murid-murid kita masih Belum tahu Belum paham masalah ini Yang pertama Yang kedua Banyak sekali Santri kita Murid-murid kita yang nyebrang Dioplos Yang seharusnya tebal dibaca tipis Yang seharusnya tipis dibaca Tebal Ingat Sekali lagi yang ketiga Ini adalah tanggung jawab Kita Ini adalah tanggung jawab Kita sebagai muallim Sebagai guru Sudahkah kita menyampaikan Hujah masalah ini? Sudahkah kita menyampaikan Ilmu seperti ini? Kalau sudah menyampaikan Mereka masih ada salah Sudahkah kita mengingatkan? Sudahkah kita meluruskan mereka? Nah inilah Tugas apa? Seorang muallim Seorang apa? Muallim Maka Itu adalah ikhwah Terus kita selanjutnya Baca surah Dari surat-surat Al-Quran Terakhir kita sampai surat apa? Terakhir kita sampai surat apa? Zal-Zalat Zal-Zalat Berarti sekarang? Hah? Al? Al? Al-Quran Al-Bajinah Oh Al-Bajinah Taib Kita baca surah Al-Bajinah Panjang nih suratnya Tidak mengapa Betul Al-Bajinah? Betul Terakhir kita baca surat Al-Bajinah Mengikuti Al-Bajinah 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 Bukan billah Tapi billah Bismillahirrohmanirrohim 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 Ya Al-Bajinah 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 Al-Fatihah Rasulun minallah yatlu suhfan mutahara Rasulun minallah yatlu suhfan mutahara Fiha fiha kutubun qayyimah Ini tebal atau tipis? Siapkan ke huruf setelahnya Kemudian tebal kan? Fiha kutubun qayyimah Fiha kutubun qayyimah Wa ma tafarraqan ladhi na'utul kitaba illa min ba'di maja'at humul bajinah Ingat ya Setiap wawu dan yang bertajdid Pasti otomatis disitu Nabar, dinabarkan Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddinahunafaa Wa yuqimussalata wa yuqtuz zakah Wa ma umiru illa la'i na'utul wa yuqtuz zakah Wadhalika dinul qayyimah Wadhalika dinul qayyimah Inna al-lazina kafaru min ahli l-kitab wal-mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha Inna al-lazina kafaru min ahli l-kitab wal-mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha Wadhalika hum sharrul bariyyah Wadhalika hum sharrul bariyyah Inna al-lazina amanu wa'amilu s-salihati ulaika hum khayru al-bariyyah Inna al-lazina amanu wa'amilu s-salihati ulaika hum khayru al-bariyyah Jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada Jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada Jannatu adnin tajri jannatu adni tajri tebal atau tipis Tipis Min tahtihal tebal atau tipis Tipis juga Tapi Rauhdiya Allahu Ingat ini di antara kesalahan pembaca terkadang membaca dengan Rauhdiya Allah Rauhdiya Rauhdiya Salah, tapi Radiyah Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Nah itu diantara Perkara yang harus sering diluruskan Jangan membaca Radiyah Radiyah, demikian juga Firman Allah, kul huwa Salah, tapi Terakhir, baca dari Basmarah Semuanya Dari Basmarah Tafad dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasulun Min Allah Yathlu Sukufan Muhtar Fiya Kudukum Rihimah Walau Wa Raksa Walah Kudu Alkitab Illa Min Ma'khina Jalat Kumul Mayina Al-Fatihah 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 Al-Fatihah